Dan perlu diperhatikan, najis, ini satu lagi, satu, lulun beringat. Hewan yang ketika hidup ataupun matinya dihukumi bangkai. Hewan yang ketika matinya dihukumi bangkai. Seperti apa? Seperti kucing. Kucing itu walaupun sembelih tetap bangkai matinya. Apa lagi? Keledai. Biar pian sembelih tetap bangkai. Maka sesuatu yang terlepas oleh hewan ini, terlepas daripada tubuhnya, itu dihukumi najis. Ayam, itu kalau disembelih tidak bangkai lagi. Suci, boleh dimakan. Tetapi darahnya tetap najis. Maka yang terlepas daripada hewan yang kalau disembelih itu halal, Bulu ayam terlepas, pian bawa sholat tidak masalah. Kenapa? Bulunya tidak najis. Tapi kalau kucing, artinya kucing walaupun sembelih tetap bangkai, najis. Yang terlepas daripada hewan yang itu tadi, maka itu dihukumi najis. Artinya, kalaunya bulu kucing nempel di pakaian, berarti pian dihitung membawa najis. Walaupun kucingnya mati, apalagi mati. Jelas sudah itu. Nah, kucingnya masih hidup, tetapi terlepas. Terlepas. Kucingnya masih hidup, telinganya lepas. Telinganya dihukumi najis. Kucingnya ya tetap enggak. Bulunya pun termasuk. Makanya hati-hati ketika pian sholat, oh di sejadah banyak bulu kucing. Maka itu tadi najis. Lah, najis. Kenapa? Karena itu tadi, hewan yang terlepas ini. Dimaafkan kalau sedikit. Kenapa dimaafkan kalau sedikit? Karena kucing ini adalah hewan yang berkeliaran di tempat kita. Maka dimaafkan kalau sedikit. Kiranya kalau sedikit berapa? Lah, orang kalau nyebab lahi itu, di bawah daripada tiga, itu sedikit saja yang adanya. Kalau sudah banyak, nah itu keroyokan. Banyaklah sudah. Berarti sedikit itu di bawah tiga. Jadi kalau ada di bawah tiga, satu, dua. Nah, ini sudah masalah. Atau yang sedikit terlihat. Biar terlihat, ada bulu kucing. Banyak, pian buang dulu. Kenapa? Kalau pian bawah sholat, enggak sah sholatnya. Dihitung, nah, najis. Sama keledai. Di haduramut itu banyak keledai. Keledai ini adalah hewan yang berada di sekitar kita. Bahkan ditundang, dunggangi. Orang habis dunggang keledai, kemungkinan besar ada bulu keledai yang nempel. Kalau sedikit, dimaafkan. Kalau banyak, itu dihitung. Najis. Sama halnya, pian punya anak. Punya anak. Belum zunat. Iya, tak? Belum zunat. Itu juga dihitung najis. Ketika sholat, At-tahiyyatul mubarakatuh salawat utai. Dia duduk di panggungan kita. Bagaimana? Maka pian dihitung membawa najis. Tetapi kalau dia yang menyentuh, enggak masalah. Tapi kalau dia yang ikut duduk di tempat kita, berarti kita dihitung sedang membawa najis. Paham seperti di sini? Nah, itu najis. Banyak seputar najis ini. Habis dah lah. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Karena kita dihitung sedang membawa najis. Kalau masih bisa kita tahan, Nah, kita tahan. Mau duduk, tahan dulu. Setup. Tapi kalau bilang setup, batal. Sama halnya, kasusnya. Ini ada lagi kasusnya. Banyak ini sebenarnya. Jom, kalau hanya kita bicara masal pikir, ini kayaknya lama baru selesai. Fin sholat, kejatuhan teh jejak. Kejatuhan teh jejak. Kan ini bukan ikhtiar kita lah. Cicak, nggak juga nggak punya anak akal tadi lah. Tahu-tahu berang di sini. Wah, ada teh jejak. Bagaimana? Kalaunya itu tadi tidak langsung dihilangkan, Maka batal sholat kita. Teh jejak jatuh. Maka wajib kita langsung menghilangkan. Tapi kalau didiamkan, maka batal sholat kita. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Di sini teh jejak. Pian. Jangan disentuh. Pian. Pian goyang. Sekiranya jatuh. Atau dengan yang lain. Di, di apa namanya? Dibuang. Tapi jangan disentuh. Kalaunya menyentuh, berarti Pian menyentuh najis. Batal juga sholatnya. Wah, ada teh jejak. Diketek. Bagaimana? Batal sholatnya. Atau ada teh jejak. Wah, ada teh jejak. Ambil. Ambil. Buang. Bagaimana? Batal juga sholatnya. Kenapa? Dihitung membawa najis. Nah, sama kasusnya dengan anak kecil tadi. Apalagi Pian gendong. Allahu Akbar. Dikendong anaknya. Anaknya belum sunat. Makanya sunat itu hukumnya sunnah pada hari ke-8. Jadi, sunnah menyembeli hakika pada hari ke-7. Sunnah menyunat anak kecil dihukumi pada hari ke-8. Tapi hukum sunnah apa? Sunatnya hukumnya wajib. Termasuk dosa besar karena kata Ibnu Hajar meninggalkan sunat. Sedangkan perempuan hukumnya sunnah. Laki-laki wajib sunat. Wah. Wallahu ahlamu.